Ya, pemirsa pindah partai dalam pencalonan, Bacalek wajib serahkan bukti surat pengunduran diri dari parpol yang lama kepada Komisi Pemilihan Umum. Dalam pendaftaran ke KPU Sarolangun, para Bacalek yang saat ini masih duduk di DPRD Sarolangun dan ingin kembali maju namun dengan partai berbeda, maka wajib menyerahkan bukti surat pengunduran diri dari parpol yang lama dan dilampirkan pada saat pendaftaran. Dalam pendaftaran Bacalek sendiri, hanya Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang berkewajiban mendaftarkan para Bacaleknya. Jika berhalangan, diwajibkan untuk memberikan surat mandat terhadap anggota parpol lainnya. Jika Ketua dan Sekretaris berhalangan, maka diberikan surat mandat dan surat kuasa kepada siapa yang mereka percaya untuk melakukan pendaftaran ini. Persoalannya nanti anggota DPR atau calonnya yang mau datang, ya silahkan, kami juga tidak melarang.